Hai guys, hari ini hari Minggu dan aku mau bikin Sunday Roast Sunday Roast adalah salah satu tradisional British meal yang biasanya disajikan memang pada hari Minggu guys Sunday Roast juga biasanya disajikan dengan roast potato atau kentang, yolk sepuding, sayuran, dan juga gravy Roast ini bisa juga menggunakan daging apa aja ya guys seperti sapi, ayam, babi, kambing, atau turkey nah kali ini aku mau bikin roast lamb alias kambing, jadi paha kambing ya dan aku juga mau share ke kalian, sama kalian bagaimana aku bikinnya tapi sebelum itu aku harus beli bahan-bahannya dulu ke supermarket, jadi ikutin terus oke guys, aku punya 45 menit untuk membeli daging kambing, potato, dan lain sebagainya anyway, Andre bye-bye bye mama going, come back, oke anak-anakku yang satu lagi Maxi bye bye darling, mama just going shopping quickly liat Maxi lagi main bye Timmy you need to get dressed, you need to go to grandma I am already dressed they're all dressed darling perfect okay I love you Tim bye mommy bye undul 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 pacul say bye gundul bye gundul no gundul, gundul bye gundul close the door for mommy, bye bye, love you si Timmy gundul masih belum biasa oke guys suami aku bilang kamu dari tadi lazy, lazy, lazy sekarang rush, rush, rush apakah kamu bisa belanja dengan setengah jam 45 menit actually aku punya waktu let's see guys apakah aku bisa yes I can dia bilang alah kamu setiap belanja pasti liat, liat memang iya guys aku itu aku sering jalan-jalan apalagi kalau ke supermarket yang besar yang ada baju-baju yang ada dan lain sebagainya jadi aku suka liat-liat gitu tapi hari ini challenge guys challenge ya guys ya dalam 45 menit dalam 45 menit aku pergi belanja dan park jadi ya itu termasuk perjalanan perjalanan kesana 10 menit balik 10 menit 20 menit aja perjalanan aja oke guys jadi sebenarnya aku punya 30 menit untuk berbelanja aku pasti bisa oke let's do this guys oke guys aku udah nyampe ya hari minggu jam segini ini supermarket pasti penuh tapi what can i do i have to do this jadi let's go guys let's go guys okay guys so far so good tinggal sedikit lagi dan kita pergi selamat menikmati selamat menikmati wow guys super fast aku made it on time sekarang aku pulang i made it guys i made it oke guys gitu aja yes challenge completed let's go home alright alright gak nyampe lagi guys jam 2 23 menit jadi itu oh iya tadi suami aku itu mau pergi ke tempat ibunya sama anak-anak sama anak-anak bawa anak-anak tapi aku bilang aku gak mau ikut karena aku banyak pekerjaan di rumah banyak apa cucian dan lain sebagainya yang harus dilipet biasa lah guys terus aku juga mau masak jadi aku bilang kalian pergi aja aku di rumah oh my god ini parkir sampe nyengkong begini anyway oke guys nanti see you di rumah ya oke anak-anak udah siap mau pergi timmy langsung ngambil yogurt di belanjaan aku tuh langsung makan yogurt sama Andre Andre like yogurt what's that yogurt timmy where are you going with daddy and brothers are you going to granny's house yeah cool jadi ya suami aku mau bawa semua anak-anak ke tempat ibunya karena biasalah minggu ngopi apa segala macam dan juga dia mau nganterin telepon yang bekas dia ke adeknya dan dia juga punya telepon baru jadi biasanya kalau dia beli telepon baru yang lamanya dia dikasih ke adeknya lungsuran guys bye Max oh ya bye have a good time bye everybody bye 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 everyone have fun oke guys anak-anak sudah pergi semuanya all my boys including my husband jadi sekarang aku mau masak ini udah mau jam 3 ya jam 3 jam 3 kurang 1.4 aku udah panasin oven dan sekarang aku mau siap-siap buat bikin rose lamnya oke ini paha ya paha kambing half half legs half legs and then ini lamb shank ini dari apa sedikit begini dari paha juga ya ada jadi aku satuin aja soalnya aku takut ini kalau ini aja gak cukup makanya tadi aku beli ekstra ini bawang putih lumayan cukup banyak juga nanti aku mau masuk-masukin di dagingnya situ terus aku butuh olive oil alias minyak jaitun ini yang ekstra virgin olive oil ini garam merica black pepper terus aku juga mau kasih sedikit aja garlic bubuk buat ditaburin disitu biarpun udah ada ini garlic fresh tapi aku mau sedikit saja ini dan juga aku mau taruh rosemary ini rosemary yang dried aja aku gak punya fresh kalau ada fresh juga lebih enak oke jadi caranya gampang sekali cuma taburin semuanya itu lalu nanti kita masukin oke ini garam black pepper sedikit sedikit bubuk bubuk apa ini bubuk bawang putih dan juga ini rosemary sedikit aja dia ini rosemary aku suka sekali untuk memasak lamb dia wangi sekali oke sekarang taburin ini olive oil oke nah sekarang sekarang kita harus apa begini aja ya kalau ada waktu kita marinate dulu itu mungkin lebih bagus ya diamin di gak usah di kulkas gitu setengah jam atau lebih malah lebih enak dan juga kalau ngeros katanya lebih bagus itu kalau ininya dagingnya itu room temperature ya guys jadi gak dingin yang dari kulkas gitu biar apa namanya biar empuk dagingnya oke sekarang kita balikin baliknya kita lakukan hal yang sama alright oke sekarang kita tusukin ininya mana yang berdaging gitu dan masukin bawang putihnya disitu oke gitu nanti dia aromanya keluar itu wangi sekali ini nanti si rose apa rose garlic ini bawang putih ini ya kalau udah mateng nanti itu enak juga dimakan guys gak terlalu kayak bau garlic sekali ya guys karena udah mateng kayaknya buat lam cocok ini kegadian mungkin udah disitu kita taruh disini juga sedikit ya sekarang kita balik ini jadi balik sama juga di atasnya kita taruh mungkin disini ini oke udah ready oke cuci tangan dulu oke guys jadi gitu aja gitu aja isi alias gampang sekali sekarang aku mau masukin ke ovennya begitu aja ovennya sekarang apa namanya apinya sangat tinggi sekali ya guys pokoknya yang paling panas aku masukin di tengah-tengah oven make sure di tengah begini aja gak usah ditutup masukin dulu aku udah masukin itu sekarang aku beri waktu 10 menit guys 10 menit disitu biarkan panas sekali cuman untuk nge-seal apa flavornya yang aku udah masukin marinet itu ya oke nanti setelah itu aku angkat lalu tutup pakai aluminium foil gitu tutup lalu masukin lagi dan reduce the heat ya jadi panasnya dikurangi dan itu bisa dimasak berjam-jam sekarang jam 3 mungkin ya 3 jam lah 3 jam mungkin cukup itu nanti kambingnya yang empuk sekali karena aku mau dalam api yang sangat pelan jadi enak empuk nantinya oke gitu aja guys sekarang aku mau masukin belanjaan aku tadi lumayan belanja agak bukan banyak sih ya 3 kantong gitu tadi ya dan aku mau bersihin dulu ini oke oh 10 menit telah berlalu lihat guys ini udah berubah warna jadi aku mau tutup sekarang dan masukin tutup sekarang mau masukin lagi oke oke sekarang aku udah masukin lagi tulam tertutup rapat sekali dan apinya itu menurut aku sedang agak kan ini aku gak tau dalam derajat-derajatan ini oven aku itu pake number paling tinggi itu nomor 9 itu paling panas sekali jadi sekarang aku pake nomor 4 terus habis sekarang nomor 4 untuk mungkin aku mau taruh 1 jam dulu kasih menit 1 jam 60 menit itu nanti setelah 1 jam nanti aku cek bagaimana-bagaimananya situasi si daging kambing nanti baru kalau dimasukin lagi apa aku mau tinggiin sedikit apinya atau cukup saja oke guys tadi apa aja yang aku beli mari kita lihat ini dapur aku berantangan sekali guys aku mau bersih-bersih sebentar lagi mau ngeliatin dulu ke kalian nih ini aku beli coal ya cabbage alias ngkol coal atau sundanya ngkol dia dibilangnya sweetheart cabbage ada-ada aja cabbage pake sweetheart guys karena liat ini moncong begini nah satu ini satu satu coal ini 50 pi jadi kira-kira berapa 7500 oke next kentang kentang mas maris piper potato ini dia ini nanti aku mau buat itu ya buat roslam itu oh itu kentang berapa 2,5 kilo 2,5 kilo 2 pound berarti 30 ribu aku beli ini buat sarapan super berry granola ini aku beli ini belian serial buat anak-anak ini choco choco hoops ini juga bermacam-macam serial lah beginian ini yang ada coklatnya terus apa lagi ini tablet buat mesin bukan mesin cuci buat cuci piring anggur anggur 500 gram setengah kilo beli buat cuci piring ini beli aluminium foil dan juga aku tadi beli ini guys ini rose beef gravy aku beli 2 rose beef sama yang 2 lagi rose lamb nanti aku mau coba sedikit mungkin aku nanti mau menggunakan ini buat gravinya itu sauce nanti kayak begitu apa lagi yang aku beli selain tadi lambnya aku juga beli milk aku masukin ke kulkas cepet milk sama juice 2 milk 3 botol dan juga itu sebentar guys oke apa screen bukan screen lens kotor sekali juga aku tadi beli es krim guys ini ben and jerry oh my god enak sekali aku sih orangnya gak begitu suka es krim es krim gitu ya tapi kadang-kadang aku suka dan yang aku paling suka adalah kalau enggak ben and jerry satu lagi apa lupa namanya ada aku suka ini yang ini sofa so good caramel 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 ice cream with chocolate brownies chocolate cookies and salted caramel swirl oh my god guys ini nanti buat dessert ya ini apa yang ini aku exciting karena ini peanut butter cup aku mau coba belum pernah nyoba itu rasa itu jadi gitu aja guys belanjanya tadi berapa tadi aku spend 61 pound 79 pounds ya anggap aja 60 pound lah ya atau 62 pound ya 900 ribuan mahal ya guys enggak tau mahal gak kalau menurut aku kayaknya mahal tapi kalau di Indonesia pun kalau belanja di supermarket kayaknya ya more or less sama ya oh iya aku juga beli yogurt tadi buat anak-anak 2 2 pack gitu 1 packnya 6 itu oh iya aku beli banana tuh ini disini ada beli banana yokser pudding oh aku mau liatin yokser pudding apa coba guys ini dia ini namanya yokser pudding itu memang apa temannya buat rose itu ya rose-rose-rose gitu rose dinner atau apa itu pasti ada yokser pudding jadi ya anyway guys sekarang ini dia berantakan habis ngeliat-liatin mau masuk-masukin dulu semuanya udah gitu mau preparing sayuran sama potato nya buat nanti oke oke guys ini kentang aku mau rebus ini aku tadi pakai 5 5 kentang yang agak lumayan gede sih ya sedang lah mungkin ya ini cuma rebus aja pakai sedikit garam oke ini aku punya apa coal yang udah diiris-iris dan dicuci bersih dan juga wortel oke guys nanti itu apa namanya potato itu kentang nanti kalau udah mateng jangan terlalu mateng sekali pokoknya udah mateng agak sedikit empuk gitu langsung aku angkat terus nanti nanti aku liatin deh pokoknya itu yang harus dimasukin oven di rose juga oke gitu guys gitu udah keliatan udah keliatan lumayan ini 1 jam ya guys jadi 2 jam lagi aku masukin lagi ditutup lagi rapat-rapat masukin lagi oke guys ini kentang udah mateng ya ini dia kentangnya begini aja jadi dia udah mateng tapi oh sebagian udah mungkin terlalu mateng biarin udah itu 30 menit tadi ya guys oke guys ini kentang udah disaring aku mau taburin ini apa namanya terigu aku taburin terigu begitu aja lagi panas-panas gitu guys langsung taburin terigu terus aku shake ntar ini dia guys jadi begitu oke guys lalu tambahkan olive oil ya begini agak lumayan banyak guys olive oilnya ya dia jadi begitu tadi mungkin agak kelamaan sedikit ini oke setelah itu aku masukin sini ini ya roasting tray-nya aku taruh minyak sedikit biar gak lengket lalu aku masukin ini disitu jadinya begini guys nanti ini masukin ke oven sampai ke coklat-coklatan oke guys aku udah masukin itu wah aku selalu bilang potato-potato itu loh ais kentang ada sisanya kentang udah dimasukin ke oven tunggu aku barusan kasih waktu 30 menit nanti aku lihat ya kalau udah brown agak crispy gitu luarnya itu udah mateng anak-anak dateng dikasih ini labu sama apa nenek sama granny ini dari granny? iya shhh baby sleep it's heavy isn't it? it's my god so heavy guys berat sekali nih pumpkin mau bikin itu lentera pumpkin anak-anak tulang timmy malah tidur come come guys oke guys sekarang ini lagi direbus bukor sama wortel oke guys mari kita lihat ini si lem hampir 3 jam oke guys sekarang jam 6 kurang look at that oke guys ini dia udah hampir 3 jam ya dimasak udah sangat empuk sekali dagingnya kelihatan kelihatan oke oke ini mau dikasih air kasih aja airnya dari sini air sayuran gak apa-apa bagus oke guys ini dia airnya ini aku mau masukin kesana juga jadi ada rasa jadi ada rasa ini nya ya sekarang mari kita serve ini guys kelihatan gak sih oke ini dia guys lihat tuh ini udah empuk sekali dagingnya oh lihat gak ini sampai empuk sekali ini garlic garlic-g garlicnya jadi ada di tengah-tengahnya look come try Andre hmm yum you ready for dinding Andre ini dia guys potato nya sangat golden brown look at that oke guys setelah 3 jam kemudian masakanku sudah selesai dan sekarang waktunya untuk makan bon appetit hmm delicious happy sunday happy sunday happy sunday happy sunday happy sunday happy sunday guys we are having sunday dinner oke guys dinner udah selesai itu yummy sekali how was the dinner good how was the dinner amazing how was the dinner Andre good and now sekarang kita lagi makan ice cream as a dessert sofa so good ini punya aku udah mau habis you nearly finish as well kita makan ice cream di sofa mm mmm hmm Mm-mm.